Sekarang ini sudah 13 saksi yang diperiksa dan sudah ditetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini. Kemudian pagi ini di Reskrip Umpolda Jawa Timur memimpin langsung pelaksanaan pengelidahan di 2 rumah dan 1 gudang di wilayah Sampang. Dalam hal ini ada beberapa barang bukti yang ditemukan, diantaranya ada sajam, kemudian juga ada handphone dan ada beberapa barang bukti lainnya yang disita oleh penyidik. Untuk senpi yang digunakan pelakon dalam penembakan kemarin? Masih dalam proses pemeriksaan oleh laporan ya. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa sampai saat ini tidak ditemukan adanya motif politik ya, jadi kaitan politik tidak ada. Kasus penembakan terhadap relawan Prabowo Gibran Muara, 50 tahun di Dusun Mandeman Daya, Desa Banyu Atas, Kecamatan Banyu Atas, Kabupaten Sampang, Madura, telah terungkap. Pasalnya, kini Polraja Timur telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, bahkan telah dilakukan penahanan pada Rabu 3 Januari 2023. Ada pun sejumlah tersangka tersebut berinisial S, H, dan W, ketiganya merupakan warga Kabupaten Sampang, Madura. Kapidumas Polraja Timkombes Pol Dermanto mengatakan bahwa 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah Oknum Kepala Desa. Pasca menetapkan tersangka, pihaknya menaksanakan penggeledahan di 2 rumah dan 1 gudang para tersangka termasuk rumah Oknum Kades. Penggeledahan dipimpin langsung oleh di Reskrimum Polraja Timkombes Poltoto Suharyanto, ujarnya. Setelah dilakukan penggeledahan, terdapat beberapa barang bukti yang diamankan, diantaranya Sajam, HP, dan ada beberapa barang bukti lain yang disita penyidik. Sedangkan untuk peran para pelaku dan motif, Kombes Pol Dermanto masih belum bisa memberikan keterangan lengkap mengingat masih dalam proses periksaan. Di samping itu, pihaknya menegaskan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tidak ditemukan motif politik dan tidak ada kaitan dengan politik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!